Kawulo nyingkat, kalimat nikah, menikah sangking huruf nun, kaf, alif, terus ingkang terakhir menikah ha. Nun niki artosi pun nikmat, korono memang nikah niku nikmat. Sampai-sampai dipun ibaratakan sakinah, mawadah, warrohma. Niki kronon nikmat, mantan niki ngeten niki. Nopo melih seumpami nikah di Indonesia, Masya Allah, seperangkat alat sholat dibayar kredit sah. Lih seumpamone tenggone Arab, buten saget, lih cuman bondo seperangkat alat sholat. Kudun duwe konci mobil, kudun duwe konci omah, sing nomor telu yuk konci ini dewe niki kudu aktif. Lohnya di Indonesia ini kumbun, walaupun ta cuman bondo konci siji sing digandoli niku, cukup. Seperangkat alat sholat dibayar kredit, padahal ngerti nih. Seperangkat alat sholat niku dipuntumbas saking pasar lawak, duitnya utang teko konco. Dhinggo mahar, kredit pisan tetep sah. Niki nikmati nikah di Indonesia, keranten nikah di Indonesia, niku bukan pernikahan biasa. Sing nomor kali, huruf sing wanteng tenggone nikah, niku kaf. Kaf niku artosi pun karomah. Karomah niku artosi pun kamuliaan. Makanya tenggone tradisinya tiang jawi. Niku linduwe anak papat. Ngomong tenggone koncone anakku papat. Alhamdulillah sing telu wis dati wong. Niki bukan berarti sing siji niki durung dati wong. Niki bukan berarti sing siji niki seurupa wedos utawa sapi. Tapi saget mulia dengan sendirinya, karena sudah menikah akunduwe anak papat. Sing telu wis dati wong artosi pun sing telu wis nikah. Sing telu wis omah o, wis omah omah. Niku mulia dengan sendirinya. Segala sesuatu yang dilakukan ketika dia sudah menikah akan menjadi mulia dengan sendirinya. Kalau badai paling contoh. Rokataini yusollihima rojulun mutazawijun afdol. Min sab'ina rokatan yusolliha rojulun ghayru mutazawijun. Rokataini yusollihima rokatan yusollihima rokatan yusollihim. Bedo. Dan juga lebih utama. Bila dibandingkan dengan pitong puluh rokatan yusollihim. Yang dilakukan yusollihim. Rokataini yusollihim. Sing nomor tiga. Di dalam nikah. Niku wonten huruf alif. Niki artosi pun ulfah. Niki artosi pun kasih sayang. Niki artosi pun rohmah. Karena di dalam pernikahan harus ada kasih sayang di antara keduanya. Masya Allah. Yang itu niku lak sampun nikah. Oke. Yang itu niku lak sampun nikah. Sing jalar niku saget bunga haken wong wedok. Maka akan diharamkan oleh Allah jasadnya dari api neraka. Barang siapa yang membahagiakan istri. Maka dia seakan-akan memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian dia masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Minal mutaqin memiliki sifat takwa. Samika doskulo. Tapi singkatannya takwa takut pada istri tua. Maka barang siapa yang takut kerana Allah dia akan diharamkan jasadnya oleh Allah dari siksa api neraka. Sing nomor terakhir. Tenggone nikah niku wanten hak. Wanten ingkang ngartosakan hak menikah hikmah. Wanten ingkang ngartosakan hak menikah adalah al-harasah wal-himayah. Jogo saling menjaga antara satu dan yang satunya. Antara suami dan istri. Saling jogok sampai dipunsebutakan tenggone al-Quran. Hunna libasul lakum wa antum libasul. Lahun oposing kurang dilengkapi. Oposing dati elee. Ayo ditutupi. Saling menutupi. Dan saling melengkapi antara satu dan yang lainnya. Makaten mororawo. Ingkang saget kawulo aturaken. Nyewon agunging sih samudro pangaksami. Khususipun dumaten temanten kekale. Bilih wanten nopo-nopo ingkang botennya keca akan. Datang mana temanten kekale. Kulon nyewon agunging pangapun ten ingkang katah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.